Makanya, saya cuma menyarankan, banyak-banyak rekreasi dan juga literasi. Biarkan para bazar itu bodoh sendiri, oke? Halo Sobat, jumpa lagi di program Didators Media Indonesia. Literasi digital publik sangat diperlukan untuk merespon membanjirnya informasi di media sosial. Padahal informasi yang berselewiran setiap saat itu belum tentu benar, bahkan seringkali menyesatkan. Diakui atau tidak, kita merupakan bangsa yang minim atau sangat-sangat minim literasinya. UNESCO mengungkapkan Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang diteliti tentang literasi. Hmm, cuma satu negara yang kita ungguli yaitu Boswana. Sebuah negara di benua Afrika bagian selatan. Badan PBB untuk pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan ini tak ragu menyebut minat baca masyarakat hanya 0,0001 persen. Ya, kalau dalam bahasa yang sederhana, cuma satu orang di Indonesia dari seribu orang yang serius membaca. Seribu loh, dari seribu cuma satu yang minat membacanya tinggi. Hebat. Satu orang, saudara-saudara. Ada satu kontradiksi yang terjadi dalam kaitan ini. Kalau UNESCO menyebutkan kita minim literasi, tapi juga disebutkan ada satu prestasi buat kita yang, ya, katakanlah dalam tanda kutip, membanggakan. Negeri kita ini ternyata masuk posisi kelima di dunia dalam hal kepemilikan gawai atau gadget. Setidaknya ada 100 juta orang yang memiliki telepon pintar ini. Mungkin itulah kenapa kita tak bisa beranjak dari masalah literasi ini. Lagian kenapa sih UNESCO sampai hati menempatkan Indonesia di posisi yang, ya, cuma unggul satu negara kayak gitu. Padahal kalau dilihat, dari banyaknya orang Indonesia yang pandai dan pintar, oh bejibun loh itu. Buktinya, kadang-kadang ada yang banyak orang pandai, tapi malah pergi ke orang pintar. Mungkin inilah kenapa kalau akhirnya buzzer menjadi begitu marah. Kalau dalam kamus bahasa sih, buzzer itu artinya pendengung. Buzzer ini adalah mereka yang mempromosikan atau menyebarkan informasi tanpa punya kredibilitas atau ada reputasi di belakangnya, sehingga tidak ada resiko juga, dan di umumnya akunnya pun bersifat anonim, ya. Analoginya yang paling gampang ini, demo yang pembayaran. Sama aja sebenarnya buzzer juga, seolah-olah jadi kayak ada demo, seolah-olah jadi ada dukungan dari publik. Padahal sebenarnya orang yang hadir itu dihadirkan, dibayar untuk itu. Jadi maksudnya, itu orang-orang yang memang selalu mendengung, berdengung, selalu berbicara, selalu mengucapkan perasaannya, pikirannya di berbagai media sosial. Itulah buzzer. Jadi kalau dalam bahasa yang bebas, buzzer itu adalah orang yang kerjanya ngung-ngung-ngung-ngung-ngung, mendengung. Kalau dalam pandangan Suar Jono, Wakil Ketua Umum Asosiasi Mediasiber Indonesia, literasi digital publik diperlukan dalam merespon, melimpa ruahnya informasi yang ada di media sosial. Terutama dari serangan para buzzer yang memiliki tujuan negatif. Jadi bisa dibayangkan lah ya, mereka menjadi satu hal yang sangat-sangat negatif dalam pandangan media cyber seperti ini. Nah, dari sini saja kan sudah tergambar, semua itu akhirnya berangkat melalui persoalan literasi. Jadi gampangnya gini aja deh, kalau kita sering membaca, pasti akan lebih banyak mendapatkan informasi, pasti akan lebih banyak mendapatkan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan sebelumnya. Malah sesuatu yang baru. Dalam hal ini, itu tidak akan mudah membuat kita menjadi terpengaruh dengan segala tipu muslihat orang-orang yang mempunyai tujuan tidak baik. Disitulah pentingnya kita banyak-banyak membaca. Tapi zaman gini-hari gitu loh, siapa sih orang-orang yang tidak eksis tanpa buzzer? Karena memang bisa, kalau saya mau eksis, rasanya tidak mungkin saya bekerja sendiri. Lihatlah bagaimana banjir di Jakarta. Sebetulnya itu adalah peristiwa alam yang setiap saat bisa saja terjadi. Tapi pada akhirnya itu kan menjadi santapan empuk, para buzzer. Kondisi seperti ini memang tidak bisa dihindari, karena memang dunianya sudah demikian. Terlepas dari adanya orang yang menafkahnya dari berdengung ini, atau memang ada yang tulus mendengung, ya semua itu hanyalah punya tujuan. Mereka tentu punya tujuan. Hanya saja kita tidak tahu apa tujuan sesungguhnya para buzzer ini. Apakah mereka memang tulus membantu, ataukah memang mereka tulus merusaknya. Swarjona mengungkapkan, buzzer politik memiliki agenda tertentu, seperti kampanye politik. Mereka menyesatkan, sehingga menyampaikan konten negatif lainnya. Buzer seperti ini sangat berbahaya untuk publik. Ya, namanya saja sudah buzzer. Pasti menyampaikan sesuatu kepada publik. Terutama melalui media-media sosial. Tidak ada sih namanya buzzer di media mainstream. Karena media mainstream memiliki ukuran-ukuran, memiliki standar yang sudah baku, yang tidak dimiliki oleh media sosial. Tugas mereka memang menyampaikan informasi, sampai mencacimaki, sampai juga memuji. Jadi jangan heran, kalau di dalam satu peristiwa, pasti ada memaki, ada juga yang memuji. Semua memiliki tujuan, semua memiliki target. Nah, kalau memang kita ingin menjadi buzzer, jadilah buzzer yang memang elegan. Persiapkan diri dengan cara memiliki perbendaharaan kata, memiliki perbendaharaan kalimat yang luar biasa banyak. Jadi biar enggak kita keteteran, kalau cuma hanya melempar kata yang, atau kalimat yang itu-itu saja. Kalau modalnya seperti itu, akan sangat mudah terbaca. Rugi nanti kita. Yang lebih bergensi, ternyata ada. Setingkat di atas buzzer, yaitu influencer. Walaupun tugasnya seperti buzzer, influencer jauh lebih bergensi, karena dia punya kemampuan. Punya kemampuan untuk mengeluarkan opini yang berbobot. Tentu saja tujuannya sama sebetulnya, agar audiensnya terpengaruh. Hanya cara penyampaiannya, cara bicaranya, cara kemudian bersikap, itu yang menunjukkan perbedaan. Nah, kalau cuma sekedar memiliki kemampuan memaki-maki, atau menghina, atau bahkan menguji setinggi langit, enggak usahlah sekolah tinggi-tinggi. Kalau perlu enggak usah sekolah. Yang penting bisa bermain gadget. Yang penting bisa mengoperasiakan laptop. Dan jangan lupa, punya pulsa. Kalau itu yang dilakukan, itu sama saja memperlihatkan kebodohan kita. Kalau kita hanya mampu memaki-maki, kalau kita hanya mampu menunjukkan sisi negatif setiap saat, itu menunjukkan bagaimana kemampuan literasi kita yang payah. Mau dibilang buzzer yang bodoh. Kalau saya siogah, kalau menjadi buzzer seperti itu. Memang ada yang bilang, kalau narasi harus dibalas dengan narasi juga. Tapi masa iya sih maki-maki juga dibalas dengan maki-maki? Justru dalam hal ini, saya salut dengan Bung Anies Baswedan. Top dia. Mau dibilang apapun, mau di maki-maki, mau dicaci, mau dipuji, tetap aja tuh tampangnya cool, tenang. Tetap dengan senyum manisnya. Tetap seperti orang yang tidak bersalah. Tetap seperti tidak ada yang terjadi. Karena memang Bung Anies pernah bilang, apapun yang dia terima, itu akan didiamkan saja. Tidak akan pernah sampai dibawa ke polisi misalnya. Karena mungkin Bung Anies sadar, bahwa memang itulah tugas buzzer. Atau jangan-jangan juga punya buzzer ya. Begitu juga dengan Jokowi. Ternyata mereka tetap santui, kendati diserang kanan-kiri. Itulah kehebatan para tokoh, yang punya kemampuan, yang punya kualifikasi, yang patut dipuji. Tapi, sekali lagi, walaupun dengan tetap senyum manis, dan penuh ketenangan, enggak boleh juga dong, keseringan bermain-main dengan kalimat-kalimat yang menjulang. Kalimat-kalimat yang, ya, beranologi-beranologi lah, kira-kira begitu. Seolah-olah semua bisa diselesaikan dengan hanya pamer wajah tak berdosa. Pamer senyum manis, pamer aksi, dan sebagainya. Kendati tanpa banyak berjuang. Sian rakyat lah kalau sudah begitu. Tenang itu memang harus. Tenang itu memang perlu. Tapi juga jangan lupa kerjalah ya. Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Buzzer kah? Atau saya sebagai pengguna buzzer misalnya? Diakui atau tidak, kita menikmatilah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Hanya yang tidak bisa kita pungkiri adalah kecepatan jari tangan di dalam menulis gawai rasanya tak berbanding lurus dengan kecepatan otak di dalam berpikir. Itu yang berbahaya. Itu sebabnya kenapa bangsa ini jadi minim literasi. Karena lebih suka membaca lewat gawai ketimbang membaca buku secara langsung. Jangan heran juga kalau kemudian buzzer jadi profesi tersendiri. Saya nggak bisa bayangin. Atau kemudian mungkin saja Anda bisa membayangkan dari hanya modal gawai yang ya katakanlah harganya juga nggak mahal-mahal amat atau laptop murah sekalipun sudah bisa mengeruh keuntungan sampai puluhan juta rupiah. Modalnya apa? Dengung itu tadi. Ibaratnya sih ya apa lu nggak ada? Apa lu mau? Gue ada. Pragmatisme memang begitu kental dalam masalah ini. Ujungnya apalagi kalau bukan? Duit. Mana peduli mereka dengan kalimat-kalimat makian yang dimunculkan. Persetan dengan segala muncul unggahan yang merugikan. Masa bodoh dengan kalimat-kalimat kebencian. Yang terpenting tujuan tercapai itu yang diharapkan. Asalkan target terpenuhi asap dapur pun tetap bisa bertahan. Kalau sudah begini masa iya kita harus ikut-ikutan? Masa kita harus ikut terpancing dengan irama mereka? Dengan langgam mereka? Masa mau kita dibodohin terus? Kalau kita ikut terpengaruh dan akhirnya larut di dalam langgam irama mereka yaitu menandakan sama juga kita bodoh. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita tidak mengikut irama mereka kita malah menganggap mereka sebagai hal yang ya fun-fun saja lah kira-kira seperti itu itu artinya kita sanggup menguasai diri menguasai emosi dan membuat mereka terlihat bodoh di mata kita semua. Mengatasi persoalan bukan dengan cara cacimaki mengatasi masalah juga dengan harus bekerja keras. Mengatasi persoalan bukan hanya pamer-pamer foto di media sosial. Makanya itulah pentingnya banyak-banyak membaca biar kelihatan pandai. Jadi pikiran kita tidak kotor terus. Kalau kita bisa mengendalikan diri dan membuat para buzzer itu prustasi itu karena kita tidak ikut-ikutan mencacimaki. Makanya saya cuma menyarankan banyak-banyak rekreasi dan juga literasi. Biarkan para buzzer itu bodoh sendiri. Oke? Terima kasih sudah menonton!